pada video kali ini saya akan share kepada anda semua bagaimana cara agar baterai modem mivi tidak rusak karena kembung seperti ini ya bisa anda lihat ini salah satu baterai modem mivi saya yang telah rusak karena kembung dan kalau dipasang ke modemnya sudah sangat suit sekali ya atau tidak bisa untuk itu pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada anda semua bagaimana cara agar baterai modem mivi tidak kembung seperti yang ada pada modem mivi saya yang satu ini ikuti terus video saya sampai akhir halo teman semua kembali lagi bersama saya di channel riadi family pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada anda semua bagaimana cara agar modem mivi mivi tidak cepat rusak karena kembung karena banyak sekali masalah yang timbulkan karena baterai yang kembung pada modem mivi oke bisa anda lihat ini adalah baterai modem mivi saya yang masih bagus ya bisa anda lihat ini mereknya huawei dan kapasitas baterai nya 1500 mAh sekarang akan saya langsung coba pasangkan pada modem mivi saya sekarang akan saya coba hidupkan ya dan terlihat modem mivi nya telah hidup karena modem mivi ini saya pakai di rumah selama 24 jam untuk laptop dan tidak saya bawa keluar maka akan saya setting baterai ini agar awet dan tidak tidak gampang rusak karena kembung untuk itu saya mempunyai tips yang sangat jitu untuk mengatasi masalah tersebut oke saya buka terlebih dahulu baterai nya ya disini bisa anda lihat ya pada bagian kuningannya ada aliran listrik plus dan juga minus yang perlu anda lakukan adalah menutup bagian kuningan minusnya ya dengan lakban oke disini saya telah mempersiapkan lakbannya dan akan menutup salah satu lubang minusnya yang ada pada baterai modem mivi nya bisa anda lihat disini saya sudah menutup salah satu lubang minusnya pada baterai nya ya jangan sampai anda salah untuk menutup lubang kuningannya karena jika salah bahkan ketika modem mivi akan dihidupkan tidak akan bisa hidup oke selanjutnya baterai nya akan saya pasangkan pada modem mivi nya ya disini terlihat ketika saya akan coba menghidupkan modem mivi nya maka terlihat tidak akan hidup ya hal tersebut karena saya telah menutup salah satu lubang minusnya sehingga modem mivi ini akan hidup jika sudah ada strom yang tersambung langsung ke lubang casannya oke langsung saja saya akan mengalirkan listrik pada modem mivi ini dengan menggunakan casannya ya oke terlihat lampu pada modem mivi telah hidup ya tunggu sebentar hingga hanya satu lampu saja yang hidup setelah itu akan saya coba hidupkan kembali ya modem mivi nya terlihat modem mivi telah berfungsi dengan normal ya selanjutnya bisa saya gunakan pada laptop atau PC secara 24 jam tanpa takut baterai akan rusak atau kembung cara ini sangat efesien untuk anda yang menjadikan modem mivi sebagai jaringan utama rumah anda tetapi akan sangat tidak efesien jika modem mivi anda bawa kepergian mungkin itu saja video saya pada kali ini semoga bermanfaat untuk anda semua jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati